Kita support, kita bantu apa yang menjadi masalah teman-teman Artinya harus ada perbedaan karena kita pengen jadi Cilegon ini kota yang modern juga Tapi masih tetap harus bermartabat tentunya harus menjaga kerukunan umat beragama dan yang lainnya Tema kali ini, benarkah sih wali kota Cilegon Bapak Haji L.B. Gustian intoleran? Ini jawabannya Pemberitaan baik nasional, lokal, dan youtuber-youtuber saat ini Membahas tentang viralnya video di media sosial Yang dimana Bapak wali kota kita Khususnya kota Cilegon Bapak Haji L.G. Gustian Dan wakil Bapak Haji L.B. menandatangani petisi penolakan pembangunan gereja HKBP Jemaat Maranata Ya, disini sudah viral Bahkan youtuber-youtuber bahkan berita-berita sosial, televisi juga Sudah membahas ya Yang dimana poinnya mengatakan bahwa wali kota Cilegon Malu-malu-maluin negara Wali kota Cilegon intoleran Ya, disini saya sebagai Nugas TV Mau menyampaikan pandangan saya Jawabannya sahabat Nugas TV adalah Wali kota Cilegon tidak intoleran Apa buktinya? Ya, disini nanti saya akan bahas Kalau sahabat Nugas TV selalu Melihat dan menonton Tayangan kami kali ini ya Dimana Saya pastikan ya Beliau welcome Semua suku Mungkin juga termasuk agama Ya Pada bulan Agustus tahun 2021 Yang lalu Parti Persatuan Artis Batak Indonesia Menyambangi kantor wali kota Cilegon Dan ketemu dengan Bapak wali kota Cilegon Dan Apa Organisasi ini adalah organisasi Persatuan Artis Batak Indonesia yang ada Cilegon dan Sera Ya Sahabat Nugas TV Kita lihat dulu Tayangan Kebetulan kita Sebagai Nugas TV Membuatkan konten apapun channel Berita ini ya Selamat menikmati Selamat menikmati Kita bertemu Setelah terakhir ya Karena sebetulnya Sumatera Utara itu bukan kota yang Apa ya Bukan kota yang asing bagi kami Karena Bapak saya dulu pernah ditugaskan menjadi kepala depot Di Sibolgan Jadi kita Dari ujung Sumatera Utara Sampai dengan kota Nopan Saya sudah pernah keliling sana Mungkin ada yang dari Baligie Siborong-Borong Tarutung ya Ada juga di Danau Toba Ya kan Kita sudah Kita support Kita bantu Apa yang menjadi masalah teman-teman Artinya harus ada perbedaan Karena kita pengen jadi Siregon ini kota yang modern juga Amin Tapi masih tetap harus bermartabat Tentunya harus Menjaga Kerukunan umat beragama dan yang lainnya ya Oke Sahabat Nugas TV Ini membuktikan bisa saya tepis Bapak Wali Kota Siregon Bapak Haji Erdi Agustian Bukan intoleran Kenapa mengejar video itu Tentunya ada penyebabnya Ada awal mulanya Saya coba akan menjelaskan Kepada sahabat Nugas TV Agar tidak Salah paham Bahkan saya Media kita juga Mengangkat Berita online dua kali Dan Youtube Yaitu Konferensi pers Teman-teman panitia Dari Gereja Pembangunan Dan juga Video yang beredar Di media sosial Kita angkat juga Ya Artinya kita harus Profesional Ya Sampai berita organ saya ini Sangat Menjadi Bruder Pandangan Pandangan Teman-teman Ya Bagi saya Wartawan itu harus mencari Yang menarik Ya Di samping Wali kota Beliau juga Sebagai ketua Ormas Pemuda Pantasira Kota Teregor Sebagai Pemilik Yayasan Suara hati Dan mungkin Banyak lagi Dan sah saja Ketika Wartawan Membuat judul Ya Dan saya Melihat Ya Supaya Ada Pemahaman Di publik Bahwa di ALT Daripada Pemuda Ormas Pemuda Eh Sorry Pemuda Pantasira Memiliki Dasar Pantasila Dan saya Percaya Bapak Orang kota Sangat Tentang Dan Memangu Undang-Undang Dasar Tahun 45 Dengan Bledarnya Video Pendanda Tanganan Penolakan Pembangunan Gereja HKB D Baik di TikTok Youtube Dan Media Berita-berita Online Ya Berita-berita Media-media Besar Televisi Ya Maka Ada Jawaban Dari Bapak Wali kota Teregon Ya Saya Kutip Dari CNM Indonesia Ya Wali kota Teregon Hildi Agustian Dan Wakilnya Sanuji Fintamarta Menandatangani Penolakan Pendidikan Gereja Di sebuah Kain putih Moment itu Terekam Dalam video Yang diambil Di kantor Wali kota Teregon Rabu 7 September 2022 Awalnya Kelompok Masyarakat Yang mengatasnamakan Komite Penyelamat Kelepan Lokal Kota Teregon Mendatangi Gedung DBRD Setelah Menemui Pimpinan Lembaga Legislatif Mereka Kemudian Mendatangi Wali kota Teregon Dan Wakilnya Hildi Agustian Menanggapi Video yang kini Viral Di media Sosial Dia berdari Penandatanganan Itu Tidak Memenuhi Itu Untuk Memenuhi Keinginan Masyarakat Kota Teregon Yang datang Ke kantornya Ini kata Beliau Hal tersebut Memenuhi Keinginan Masyarakat Kota Teregon Yang terdiri Dari Para Ulama Toko Masyarakat Toko Pemuda Dan Organisasi Masyarakat Kata Hildi Kamis Satu hari Setelah Beredarnya Video tersebut Terkait Rencana Pendirian Gerejai Di Kota Teregon Hildi Mengklaim Pihaknya Belum Pernah Menerima Dokumen Permohonan Pendirian Gereja Karena Itu Pemerintah Tidak Bisa Memprosesnya Oke Sahabat Lukas TV Itu tanggapan Beliau Setelah Beredar Video Penyata Tanganan Itu Jadi Dari Keterangan Ini Sebenarnya Itu Adalah Keinginan Oleh Masyarakat Jadi Walaupun Pandangan Publik Mengatakan Beliau Itu Intoleran Tidak Mengatakan Undang-Undang 45 Bineka Tunggal Ika Pantasila Dan Blah 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 Saya Bisa Tepis Dimana Beliau Menerima Kunjungan Dari Persatuan Artis Batak Telkor Pada Tahun Lalu Oke Sahabat Lukas TV Kenapa Peristiwa Dikatakan Dokumen Belum Ada Jadi Kita Harus Menyampaikan Ini Juga Rabu Selasanya Itu Selasa Teman-teman Panitia Rekan-rekan Dari Panitia Di mana Kita Juga Mengangkat Videonya Jadi Disini Saya Menjelaskan Menurut Daripada Keterangan Panitia Itu Yaitu Bapak Jeman Ulang Supaya Sahabat Tugas TV Memahami Nanti Saya Baca Semua Dan Juga Nanti Saya Akan Baca Ini Hari Selasa Tanggal 6 Seesok Harinya Teman-teman Kita Dari Lembaga Komite Penyelamat Karantin Lokal Kota Teregon Dan Lembaga Bantuan Hukum Pengacara Rakyat Ada Juga Saya Akan Saya Bacanya Semua Supaya Sahabat Tugas TV Bisa Memahami Mudah-mudahan Oke Disini Presiden Yang kami Terima Pada saat Hari Selasa Itu Kami Mewakili HKBP Melalui Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Maranata Teregon Kami Dapat Sampaikan Bahwa Terkait Rencana Pembangunan HKBP Maranata Teregon Yang Berlokasi Di Ring Kuasa Kelurahan Grem Kecamatan Grogol Sampai saat ini Masih dalam Tahap Proses Kelengkapan Dokumen Penurusan Perizinan Sesuai dengan SKB 2 Menteri Tahapan Tahapan Sudah Dilakukan Karena Tadi kan Berbicara Kelengkapan Tahapan Yang Sudah Dilakukan 112 Jemaat Sudah Dipalidasi Dari Total Jemaat 3.903 Jiwa Atau 856 KK Yang Tersebar Di 8 Kecamatan Kota Teregon Yang Kedua Dukungan Dari 70 Keluarga Yang Berada Di Lingkungan Joran Grand Telah Diadukan Permohonan Validasi Domisi Sejak Tanggal 21 April 2022 Sedangkan Bapak Wali Kota Tadi Mengatakan Belum Ada Permohonan Ijin Ya Apa Sekitar Warga Sekitar Artinya Ada Komunikasi Kurang Tentunya Ini Yang Harus Dudupan Ya Oke Tanggal 21 April 2002 Kepada Luragrem Yaitu Bapak Rahmidi Namun Lura Tidak Berkenan Memberikan Validasi Pengesahan 70 Warga Dengan Alasan Tidak Jelas Ya Artinya Yang 70 Ini Sudah Masuk Tapi Jawabannya Belum Ada Dikata Bapak Lura Lalu Teman-teman Dari Panitia Pembangunan Geraja Melakukan Sesuai dengan Undang-Undang Nah Ini Ada Undang-Undang Mengatuh Kepada Undang-Undang Berujuk Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Amitrasi Pemerintah Pada Bab 9 Pasal 53 Ayat 2 Dan 3 Yang Menyatakan Bahwa Waktu Paling Lama 10 Kali Kerja Setelah Permohonan Diterima Secara lengkap Oleh Pejabat Pemerintah Artinya Dokumen Yang 70 Kaka Ya Atau Melakukan Keputusan Ataupun Tindakan Maka Permohonan Tersebut Dianggap Dikabungkan Secara Hukum Artinya Ada Undang-Undang Ini Ketika Diajukan Dan Selama 10 Hari Kerja Tidak Ada Jawaban Dianggap Sah Itu Berdasarkan Undang-Undang Amitrasi Oke Yang ketiga Permohonan Juga Kemenang Ceregon Sudah Diajukan Tanggal 6 Juni 2022 Dan Sudah Dijawab Dan Sudah Dilingkapi Dan Sudah Diajukan Kembali Pada Tanggal 15 Agustus Namun Sampai Saat Ini Belum Ada Jawaban Lagi-lagi Dari Panitia Pembangunan Merujuk Daripada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Amitrasi Pemerintah Oke Yang berikutnya Yang keempat Berkas Permohonan Ke Forum Kerukunan Umat Peragama Sudah 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 Diajukan Pada Tanggal 23 Agustus 2022 Namun Hingga Saat ini Belum Juga Ada Jawaban Lagi-lagi Menuju Kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Amitrasi Jadi penting Kami Informasikan Perihal Kepemilikan Tanah HKBP Yang Rencana Akan Dibangun Rumah Ibadah Adalah Hasil Dari Tukar Menukar Tanah Antara HKBP Dengan PT Nusaraya Putra Mandiri Pada Tanggal 8 Oktober 2004 Dan Melalui Keputusan Oli Kota Ceregon Salah Satu Saratnya Bahwa Di Atas Tanah Tersebut Dapat Dibangun Tempat Ibadah Ya Supaya Lebih Ipot Kemari Waktu Di Konversi PN Selasa Itu Juga Kita Teman-teman Juga Wartawan Dibagi Ya Disini Ada Bahasanya Ya Bahasa Oke Sedetak Tadi sudah Saya baca Oke Ini Putir C Akhir Perjadian Tukar Buli D E Tanah Pengganti Dapat Dibangun Untuk Di Tempat Ibadah Ada Teterangan Armah Bapak Wali Kota Ahad Sampai Oke Ada Putir E Oke Sampai Dukas TV Keesokan Harinya Teman-teman Kita Sahabat Saya Orang Tua Saya Komite Penelamat Caripan Lokal Kota Celegor Dan Lembaga Bantuan Hukum Pengacara Rakyat THD Silvi Oke Saya Bacakan Juga Sampai Dukas TV Supaya Jelas Mudah-mudahan Dipahami Selasa Rabu Besoknya Pada hari Rabu Tanggal 7 September 2022 Melalui Komite Penelamat Kerampan Lokal Kota Celegor Bersama Dengan Lembaga Bantuan Hukum LBA Pengaturan Rakyat Silvi HSH Kami Memberikan Sejumlah Pernyataan Terkait Pris Liris Dari Huria Kesten Batak Perusetan Distrik 21 Banten Resor Serang Huria Maranata Celegor Nomor PPG PL 092 Blah-blah-blah Tanggal Alam Artinya Yang Haris Selasa Tanggal 6 September Bahwa Perlu Diketahui Kota Celegor Ini Kota Yang Petunuknya Mayoritas Beragama Islam Dan Keturunan Sultan Banten Dan Sejarah Mencatat Kota Celegor Dulunya Adalah Daerah Yang Banyak Berdiri Pesantren Dan Daerah Para Kiai Dan Ulama Juga Santri Bahkan Tercatat Pesantren Terbesar Daerah Celegor Adalah Pesantren Al-Karia Dan Pesantren Al-Juju Tunakia Bahwa Celegor Memiliki Sejarah Peristiwa Gege Celegor Tahun 188 Tahun 1888 Yang Merupakan Peristiwa Perlawanan Bersenjata Di Banten Pada Abad Ke 19 Melawan Penjajahan Melanda Oke ya Bahwa Daerah Celegor Adalah Daerah Para Pejuang Dalam Meribut Kemerdekaan Republik Indonesia Sehingga Atas Jasa Para Pejuang Paduka Presiden Soekarno Memilih Kota Celegor Dari Banyak Daerah Di Negara Kesantren Indonesia Ini Untuk Membangun Pabrik Bajat Trikora Yang Saat Ini Dikenal Dengan Pabrik PT Keraka Hostil Celegor Sebagai Hadiah Bagi Masyarakat Celegor Yang Dalam Pembangunannya Masyarakat Kota Celegor Telah Banyak Berkorban Baik Materi Malku Imateri Kesantren Besar Dan Kereraan Memindahkan Makam Makam Para Pejuang Kiyai Dan Ulama Ulama Para Keluhur Masyarakat Kota Celegor Selanjut Bahwa Berdasarkan Hal tersebut Karena Hadiah Berupa Pembangunan Pabrik Baja Trikora Para Kiyai Dan Ulama Serta Santri Dan Masyarakat Kota Celegor Pada Saat Itu Untuk Menjaga Kiyai Pal Celegor Sebagai Daerah Agamis Tempat Para Kiyai Ulama Kepada Bupak Meminta Kepada Bupati Tingkat Dua Kabupaten Saat Itu Untuk Menjaga Kearifan Lokal Celegor Yang Agamis Tempat Para Kiyai Ulama Tempat Para Kiyai Ulama Santri Dengan Meminta Kepada Bupati Romboh Waluyor Saat Itu Mengeruarkan Surat Keputusan Untuk Menjaga Kearifan Lokal Tersebut Hingga Atas Atas Perjuangan Para Kiyai Dan Ulama Serta Santri Masyarakat Celegor Saat Itu Lahirlah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Dua Serang Nomor 189 Garis Tersebut Huk Garis Garis 1975 Tertanggal 20 Maret 1975 Tentang Penutupan Gereja Tempat Jemaah Bagi Agama Kristen Dalam Daerah Kabupaten Serang Bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Dua Serang Nomor 189 Tersebut Blah Blah Tentang Penutupan Gereja Tempat Jemaah Bagi Agama Kristen Dokumen Riawat Riawat Peraturan Peraturan Yang Patut Dipatui Bagi Sapa Sapa Saja Yang Berkenudukan Di Ceregon Baik Masyarakat Peribumi Yang Beragama Kristen Maupun Warga Pendatang Yang Beragama Kristen Yang Wajib Dipatui Dari Sejak 1975 Hingga Saat Ini Bahwa Berdasarkan Hal Tersebut Belupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor Sekian Sekian Tentang Agama Tempat Jemaat Bagi Agama Kristen Dalam Daerah Kawasan Serah Mengatur Dan Menertibkan Tentang Ketentuan Pendidikan Rumah Ibadah Di Daerah Teregon Selain Mesjid Hingga Saat Ini Dan Selamanya Dan Hingga Saat Ini Muncul Keinginan Teman-teman Saudara Kita Yang Beragama Kristen Yang Mungkin Tidak Memahami Ketentuan Aturan Tersebut Berniat Untuk Mengajukan Perizinan Pembangunan Rumah Ibadah AKB Pemerangatan Selegor Yang Rencana Pembangunan Berlokasi Di Jepasa Tuan Ketamatan Grogo Kota Selegor Ya Serasa Cukup ya Poinnya itu Poinnya Tentang SK Upati Oke Sahabat Lugas TV Artinya Serasa Dan Ragu Apapun Ya Apapun Itu Biarlah Nanti Pemerintah Yang Memahami Terkait Ini Dan Dihargai Kenapa Beredar Video Itu Ya Teman-teman Ini Dari Komite Penelamat Kerajaan Lokal Dan Pengacara Dan Juga Toko-toko Masyarakat Dan Orang Masyarakat Tentunya Datang Ke Bindung Parlimen Bindung Rakyat Ya Disana Anggota Parlimen Dan Ketua Para Bipinan Juga Menerima Mereka Saling Apa Namanya Menyampaikan Aspirasi Begitu Ya Lalu Lalu Mereka Datang nih Ke Bindung Wali Kota Ya Tadi Leges Lapik Ya Pergilah Ke Eksekutif Ya Eksekutif Ya Oke Disana Mereka Diterima Bapak Bapak Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ya Tadinya Dari Bindung Sudah Ada Petisi Itu Ya Baik Toko Agama Para Kota Dewan Ya Dan Toko Ormas Pemuda Ya Dibawalah Ini Jadi Dengan Keinginan Tadi Seperti yang Kata Pak Wali Kota Keinginan Beliau Keinginan Warga Keinginan Warga Maka Beliau Mendadar Tangani Apapun Taksir Terkait Hal itu Ya Silahkan Berpendapat Tapi Saya Mau katakan Bahwa Bapak Wali Kota Teregon Tidak Ada Rasa Intoleran Berbukti Saya Pernah Melipun Juga Kegiatan Beliau Menerima Teman-teman Dari Parti Persatuan Partisi Batak Bahkan Memberikan Cenderamatan Dan Masih Bicara Dan segala Macam Oke Nanti Sesi Terakhir Setelah Lagu Saya Akan Membahas Tentang Pemberitaan Saya Di Video Online Ada Restana Melaporkan Saya Ke Biar Kepulisian Dengan Banyaknya Pemberitaan Terkait Dugaan Wali Wali Kota Celegon Menangkat tangani Penolakan Pembangunan Gereja Baik Berita Online Saya Coba Kita Dari Dugas Net Sebelum Kita Tayang Berita Ini Kita Melakukan Sesuai Dengan Produk Jurnalis Kita Konfermas Dimana Fakta Selain Bapak Wali Kota Celegon Sebagai Dia Wali Kota Tentunya Beliau Itu Adalah Ketua Pemuda Pantasila PP Kota Celegon Beliau Juga Ketua Berkarya Ya Politisi Berkarya Dia Juga Mungkin Itu Yayasan Suara Hati Mungkin Bisa Dikatakan Manager Mantan Manager Di Alat Periota Ya Kalau Dari Kacamata Jurnalis Judulnya Sah Sah Saja Asal Jangan Menimbulkan Yang Tidak Benar Ya Oke Tentunya Saya Konfermasi Duluan Ya Saya Konfermasi Kepada Bapak Wali Kota Ya Beliau Ini Sahabat Saya Saya Kenal Ya Kan Benar Lama Saya Lama Beliau Ini Ya Saya Mencoba Mencari Cari ADRT Daripada Pemuda Pantasila PP Ya Disitu Ada Pasal 4 5 Dan 6 Ya Dasar Itulah Dasar Itu Saya Coba Ya Kan Karena Tidak Ada Jawapan Ya Saya Coba Minta Tanggapan Kepada Seget Daripada PP Bang Eka Dala Saya Juga Kenal Dia Pernah Saya Fokus Dula Di Universiti Ya Bahasa Daripada Bang Eka Siap Saya Rasa Bahasa Kata Siap Saya Menunggu Apa Kira Kira Tanggap Pandang Ya Jadi Redaksi Menunggu Sampai 12 jam Atau 13 jam Tentunya Kita Tayak Ya Jadi Ini Jadi Polemik Kata Beliau Tapi Bagi Saya Dan Teman-teman Saya Tidak Ada Usur Apa Disini Oke Dulunya Saya Berikan Ketua MPJ PP Kota Teregor Haji Erdogustian Tanda Tangani Penelatan Pembangunan Rumah Ibadah Ketua Majelis Kepinan Cabang MPC Pemuda Pancasila Kota Teregor Haji Erdogustian Yang Juga Sebagai Wali Kota Teregor Turut Ikut Tanda Tangani Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah Hal ini Rumah Ibadah Umat Kesiali Jelidah HKPP Jemaat Meranata Teregor Dimana Pemberitaan Terakhir Terkait Hal ini Menjadi Pembahasan Publik Dalam ADRT Ormas Pemuda Pancasila Dalam Pasal 4, 5, dan 6 Disebutkan bahwa Ormas Yang berdiri Dari Tahun 1959 Tepatnya Tanggal 28 Oktober Ini Bunyi Pasal 4 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila Beragaskan Pancasila Dalam Pasal Pasal 5 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Dalam Pasal 6 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila Bertujuan Untuk Menjaga Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Memujudkan Masyarakat Yang Adil Dan Makmur Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 45 Oke Saat Dikonfirmasi Jumat 9 September 2002 Sekjen MPC PP Kota Ceregon Eka Dalat Meminta Tanggapan Selaku Sekjen MPP PP Kota Ceregon Apakah Wali Kota Ceregon Saat Menerangani Ini Penolakan Pembangunan Kederajaan KPP Di Lingkungan Kekuasa Kelurahan Grem Kecamatan Grobol Kota Ceregon Atas Nama Pribadi Ketua MPC Kota Ceregon Atau Sebagai Wakil Wali Kota Ceregon Belum Ada Jawaban Hanya Kata Siap Sampai Berita Ini Dipublis Ada Maksud Tujuan Untuk Konfirmasi Agar Publik Mengetahui Menantangani Penolakan Pembangunan Gereja Atas Nama Pribadi Sebagai Wali Kota Ataupun Sebagai Ketua MPC Kota Ceregon Hanya Itu Ya Lagi-lagi Dari Bihak Sekjen Bang Eka Dalam Akan Membuat MPC Kita Akan Lihat Perkembangan Seperti Apa Oke Sahabat Tentunya Kami Sebagai Media Sebagai Kontrol Publik Dari Beberapa Kodiatif Jurnalis Untuk Mencari Agak Yang Menarik Menarik Jadi Makanya Saya rasa Kalau memang Ada jawaban Oke Mungkin Berita Bisa Redaksi Bisa aja Jawabannya Seperti apa Karena tidak ada Jawaban Maka kita Mencoba Mengangkat Itu ya Inti poinnya Inti sari Yang bisa saya Sampaikan Bahwa Wali kota Selegon Saya rasa Saya tepis Tidak Mempunyai Apa Artinya Yang Yang dikatakan Intoleran Bagi saya Tidak Ya Sebutin Bahwa beliau itu Saya terlalu lama Dan juga Menerima Teman-teman Dari Bisa Tuan Asis Seperti Dan persoalan Tentang ini Biarlah Instansi yang terkait Kalau Berpendapat Silahkan Sasa saja Berpendapat Berpendapat Silahkan Sasa saja Artinya Baik dari Teman-teman Dari Komite Penelamat Penelamat Tunggu-tunggu agama Sudah melakukan Dengan Sesuaian Dari SK Ya SK Bupati Bahkan Dari teman-teman Politi Pembangunan Sudah Sudah Melalui Proses Selama Ada Surat Bukan Buli Bahwa ada juga Disitu Berbicara Kalau bicara Apa Pejabat Pemerintah Pada saat itu Almarhum Bapak A juga Sebagai wali kota Oke Sampai jumpa Salam Sebat Amp Car Sampai jumpa Di Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!